Hai ganti pancing kita ganti pancing dulu oke teman-teman semoga menjadi spot yang terbaik untuk hari ini kita ganti kailnya dulu ini satu ini sangat luas sekali tapi akhirnya sekarang lagi surut pas spotnya bagus tapi karena belum tampaknya teman-teman eh kemungkinan ikannya lagi kondangan tapi kita tunggu saja semoga ada penampakan cara spot tempat yang bagus tapi aneh juga ini apa mungkin ini banyak dangdutan ya di sekitar sini sehingga ikannya ikut nonton dangdut kemungkinan Oke kita mulai lagi hop ya Spot yang bagus sebenarnya ini tapi belum mendapatkan hasil Oke kita lanjut lagi itu sebenarnya indah sobat Hai tapi tidak seindah pada saat kita strike tapi kita tidak boleh berputus asa kita harus terus dan terus supaya bisa mendapatkan strike ikan terlihat jelas dan nyata ini bisa dilihat secara langsung yaitu dimana ikan pada keluar dari di sarang nah seperti itu teman-teman coba kita lihat tadi beberapa ikan muncul keluar ke permukaan air di kanan kiriku sekarang lagi sedang banyak dangdutan mungkin ini yang menyebabkan ikan-ikan juga sedang menikmati lagu dangdut hingga pada akhirnya mereka lupa bahwa kita ini sedang memancing mereka oke tidak apa-apa kita akan terus dan terus menunggu hingga ada perkembangan selanjutnya mancing di setu itu tidak semudah mancing di empang pemancingan kalau di empang pemancingan kemungkinan ikannya memang sudah ada di empang tapi kalau di setu dengan air yang begitu banyak dengan empang yang begitu luas itu menyebabkan ikan menyebar kemana-mana ikan disini mungkin tidak bertambah bahkan berkurang karena sudah banyak para pemancing yang datang ke sini mancing di setu itu butuh pengorbanan jadi saya salut bagi teman-teman yang hobi mancing di setu ini adalah pemancing sejati gimana kita cari spot tempat yang berbeda gimana ya biar ada inspirasi lagi hari sudah semakin sore sebelah sana coba yuk siapa tahu ada spot kalau belum bentak itu aduh belum penasaran tapi di sana ikan banyak bener ya ikan mujair dibawa-bawa kerapu gitu coba kita lempar yang jauh deh ntar pas mantap jos margon jos nanggung sih tindak spot juga sini aja karena hari sudah semakin sore matahari sudah tenggelam dari kejauhan terlihat sekali itu ada seorang pemancing yang mungkin ingin pulang karena hari sudah menyerang sore dan dia itu mungkin juga ditunggu oleh anak-anak dan istrinya menunggu mendapatkan hasil oke kita zoom kita lihat penampakannya nah teman terlihat kan nah sedang berjalan oke kita perhatikan itu jauh sekali teman itu ada jaraknya sekitar 1 kg oke kita perhatikan inilah pemancing liar yang luar biasa yang luar biasa manain oh nggak kelihatan ini udah menjelang sore oke rokokan dulu sambil menunggu berakhirnya saya akan merokok sebatang dulu oke teman-teman bisa lihat terlihat dari kejauhan oke kita zoom nah itu teman itu jaraknya jauh sekali bisa terlihat yang sedang memegang kantong kresek putih nah itulah pemancing terlihat dari wajahnya itu terlihat sangat gembira apakah pertanyaannya ini apakah dia mendapatkan hasil yang baik atau memuaskan oke oke mungkin hari sudah sore kita akan sudahi dulu mancing ini gimana gulung oke mungkin hari ini belum spot belum bagus belum dapat strike nanti akan kita lanjutkan mancing malam oke teman-teman gitu saja hari sudah menjelang sore kemungkinan kita juga akan pulang tidak apa-apa hari ini belum mendapatkan spot yang baik hasilnya zong semoga ini dapat menghibur teman-teman semua oke salam mancing mania teman-teman oke Terima kasih.